Intinya memang aku menemukan gagasan tentang Wonderland Indonesia itu di Bali. Dari situ akhirnya aku punya kesimpulan bahwa Bali bukan hanya wadah, Bali adalah Wonderland. Dan banyak banget yang merasa, Wonderland cocok banget buat Novi ya? Mungkin itu... Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan hari ini senang banget aku udah balik lagi di Bisik buat nemenin kalian. Jadi Bisik itu seminggu dua kali ya guys, biar kalian ingat. Nah aku seperti biasa ada di Bisik di Langit Musik dan hari ini bintang tamu aku itu Novia dan juga Afiref. Sebelumnya aku juga mau bilang congratulations buat Gaza Ali yang dulu kalau kalian ingat mungkin kontestannya Indonesian Idol juga. Dan dia baru aja mengeluarkan single yang judulnya Lebih Dari Cinta. Nah ini produk terbaru dari Inspire Music, perusahaan label punya aku. Jadi kalian boleh ngecek semoga suka dengan lagunya, aku suka banget jujur sama lagu ini. Judulnya Lebih Dari Cinta, ciptaannya Pika Iskandar. Kalian boleh curhat di video liriknya ya, di komennya. Aku pengen baca. Dan itu ada di Inspire Music. Nanti mungkin aku akan post di Insta Story terus nanti aku swipe up. Nah aku juga mau ngingetin buat kalian pastikan udah dengerin selalu Langit Musik lagu-lagu apapun yang kalian suka pasti ada di Langit Musik. Dan Langit Musik adalah digital platform musik yang lengkap banget dan punya Indonesia. Jadi ada jenrenya juga lengkap ya dari jazz, pop, indie, dangdut, rock semuanya ada dan podcast juga ada. Dan gampang banget buat kalian langsung downloadnya di App Store ataupun di Play Store. Kalau kalian punya indie home malahan enak banget. Langsung bisa nonton di TV. Kalau pengen tau lebih banyak lagi bisa follow Instagramnya Langit Musik at Langit Musik. Jangan lupa di follow mau nanya-nanya apapun juga boleh. Nah aku gak mau buang-buang waktu, aku mau langsung aja kita bacain top chart dangdut. Di posisi 10 ada Dagdikduk dari Iisdalia. Disusul di nomor 9 ada Ingat-ingat Kamu dari Maisaka. 8 adalah Saat Bahagia dari Roman Ungu featuring Netta Morezza. Di nomor 7 ada Lagu Patah Hati dari Dini Francisca. Di nomor 6 ada Harska Akumati dari Lalawidi featuring Bojondanu. Dan kita lihat posisi nomor 5. Patah Morgana dari Widiana Farah ada di nomor 5. Dan di nomor 4 ada Kalia Sisca dengan Kemarin. Tiji Loro Teru. Pergi hilang dan lupakan dari Yani Inka menduduki posisi nomor 3. Wow ini syutingnya di panggung loh. Tattoo dari Syahiba Saupa ada di nomor 2. Mendung Tanpo Udan dari Safira Inema ada di top chart dangdut nomor 1. Selamat ya guys. Oke terus. Oke kita akan langsung masuk ke top chart ini. Di posisi 10 ada Dere. Di posisi 9 ada Bertaut dari Nadia Namiza. Di posisi nomor 8 ada Kamulah Satu-satunya dari Malik and the Essential. Nomor 7 ada Blanket of Sadness dari Oslo Ibrahim featuring Randy Pandugo. Di nomor 6 ada Dalam Iman Kita Berpisah dari Langit Sore. Di posisi 5 ada siapa? Kita lihat di layar. Mendung Tanpa Udan dari Kudami. Dan di nomor 4 ada Whiskey Barrel dari Gangga. Di nomor 3 ada Summer Flying dari Timi Kasih. Dan di nomor 2 ada I'm Down dari Romantic, Ekos dan Pamungkas. Dan di nomor 1 masih diduduki oleh Yahya dengan Keep You Safe. Terima kasih. Congratulations buat semuanya. Oke kita bakalan langsung mau ngundang Novia Bahmid dan juga Afiris yang videonya, music videonya masih menjadi trending nomor 1 di Youtube Music. Jadi itu luar biasa banget. Ini dari tanggal 17 Agustus loh guys. Gila banget dan sampai sekarang sudah mencapai 15 juta views. Ini siapa nih? Kita yang udah tersambung. Hai Nafia! Halo. Alfie gelap banget Alfie. Alfie backline. Hai. Alfie kayaknya kurang lampu deh Fi. Fi. Oh iya sebentar. Cari-cari posisi, cari-cari. Apa-apa lu pakai CGI juga? Lagi di hutan ini. Lagi dimana? Di hutan. Lagi di hutan. Wow. Kayak serius kamu. Aku percaya lagi. Beneran. Beneran lagi shooting. Lagi ngidup di villa tapi tengah hutan gitu. Oh untung ada wifi ya Fi. Kalau tinggal di Bali kan? Sedang simulasi tapi sepertinya setelah wonderland Indonesia akan selamanya di Bali. Wow. Sudah memantapkan. Sudah memantapkan diri akan tinggal di Bali. Nafia kamu lagi dimana? Kok cantik amat? Aku kebetulan lagi di studio RCTI. Oh lagi mau ada acara ya? Ya lagi mau ada acara abis ini. Wey. Wey. Aku mau tanya-tanya dulu ya sama kalian berdua yang luar biasa. Kayaknya ini menurut aku adalah salah satu breaking record loh. Dalam berapa ya? Dua minggu lebih kayaknya ya. Menduduki posisi nomor satu di YouTube musik tuh gila banget. Kalian luar biasa banget. Aku pengen tau nih dari produser, sutradara, terus apa lagi tuh, arranger, composer, semuanya diborong sama Alfie. Dan juga bikin video klipnya itu Alfie juga ya. Minggu lalu aku langsung ngechat gitu kayak, Alfie gila keren banget. Gila. Boleh dong cerita Fi gimana sih cerita awalnya? Oke, cerita awalnya apa ya? Intinya memang aku suka banget ngayal terus. Dan akhirnya mungkin tahun ini berkesempatan untuk mengeksekusinya. Simpelnya seperti itu. Tapi memang untuk menciptakan Wonderland Indonesia ini sampai akhirnya ketemu Novia itu panjang banget. Intinya memang aku menemukan gagasan tentang Wonderland Indonesia itu di Bali. Waktu aku berkunjung ke Bali Desember 2020 kemarin kan itu Bali lagi sedih banget ya kan. Iya, iya, iya baru banget. Berasa banget lah. Berasa banget. Kayak terpuruknya itu paling berasa banget. Padahal disini juga indah banget gitu. Sampai akhirnya aku ketemu seniman-seniman di Ubud. Terus mereka semangat banget lah kalau diajak kolaborasi gitu kan. Wow. Mereka karena gak ada panggung, gak ada pentas dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya waktu itu Desember 2020 aku sempet ngejual mobilku tuh untuk bikin The Widow of Bali. Serius? Serius. Itu proyekku yang awalnya. Dan waktu aku pulang tuh karya The Beauty of Bali sebelum Wonderland Indonesia. Karya The Beauty of Bali tuh kayak paling punya nyawa terus kayak mengingatkanku terus lah sama proses ketemu penari. Terus bagaimana mereka menyambut, bagaimana mereka benar-benar hidup dengan seni gitu kan. Sampai akhirnya aku punya kesimpulan bahwa Bali itu gak cukup gitu loh kalau dideskripsikan dengan wonderful. Mereka tuh kayak wonderland banget, ajaib banget lah. Wow. Dari situ akhirnya aku punya kesimpulan bahwa Bali is not just wonderful, Bali is a wonderland. Akhirnya kemarin setelah berkesempatan ke Bali lagi, aku ketemu lagi dengan penari-penari semua seniman yang terlibat. Untuk coba yuk kali ini kita bikin sesuatu yang lebih besar yaitu Wonderland Indonesia gitu. Dan semuanya dikerjakan sama seniman-seniman di Bali. Termasuk akhirnya bertemu dengan Novia sebagai Queen of Wonderland Indonesia. Ya aku merinding. Aku ya maksudnya aku sama sangat mengapresiasi sama sangat menghargai seorang musisi muda dengan pemikiran yang jauh cuman dari sekedar berkarya gitu luar biasa banget. Aku aja kayaknya yang udah lama nyanyi tapi gak pernah kepikiran sedip Alfie gitu dalam memikirkan hal seperti itu gitu. Jadi aduh aku salut banget. Apalagi sampai memikirkan bagaimana caranya musisi-musisi daerah juga bisa kembali maju, bisa kembali berkarya dalam posisi dan situasi kita yang emang sangat challenging ini ya. Tapi itulah aku ketika sekarang mendengar gimana kamu luar biasa berjuangnya dikasih lah sama Allah dikasih hadiah yang melebihi dari ekspektasinya Alfie. Ya kita juga gak nyangka sih karena memang menurut saya pribadi dan memilih Nokia untuk datang ke Bali itu proyek idealis gitu loh yang mana musiknya pun 10 menit lebih kan. Dan yang kayak dari standar komersial pun yang harusnya kan 4-30 detik lah biasanya orang standar radio juga bisa masuk. Tapi ini kayak aku di mobil gitu terus denger Bondel Indonesia diputer full di radio wah ternyata kita bisa gitu loh masuk di ranah ini gitu. Dan seneng banget sih kita memang dikenal dengan karya yang memang bener-bener sangat kita banget gitu. Waktu itu luar biasa sih. Nah jadi waktu pas itu ceritanya pemilihan Novia gimana? Oke jadi memang untuk menentukan satu vokalis. Sebenernya waktu itu kita lama ya untuk mencari vokalis karena yang kita pikirkan adalah vokalis ini gak hanya bersuara dia juga harus punya visi-visi yang sama punya energi yang sama dan aku yakin lagu ini akan menemukan siapa vokalisnya sendiri gitu. Dan kita itu udah riset hampir puluhan vokalis untuk menentukan ini gitu sampai akhirnya ya gak tau ya mungkin memang dan banyak banget yang merasa Wonderland cocok banget buat Novia ya mungkin itu memang Wonderlandnya sendiri yang nyari Novia gitu. Wow tapi jujur ya pas aku lihat juga aku juga amat sangat apa ya kayak ini memang kalau bukan Novia tuh kayaknya gak bakal cocok wajahnya tuh Indonesia memperlambangkan kecantikan Indonesia. Indonesia ininya juga etitudenya juga kayaknya aduh wanita Indonesia banget terus pas nyanyi bisa masuk ke semua lagu-lagu daerah yang di medley itu gokil sih. Novia gimana rasanya waktu itu pas diajak. Sebelumnya aku udah kenal belum sih sama Alfie sebelum project ini? Emang udah ngikutin Kak Alfie gitu aku udah ngikutin Instagramnya Kak Alfie terus aku juga udah sering nonton konten-kontennya Kak Alfie. Tapi tanpa sadar itu Novia nonton kontennya Kak Alfie tuh sambil kayak apa ya kayak doa dalam hati gitu loh Teocha. Jadi kayak aku bisa nyanyi di alam tapi dengan lagu daerah tapi di mix dengan EDM gitu. Iya tapi di alam gitu nah tanpa sadar itu aku kayak punya keinginan itu dalam hati gitu sambil nontonin video itu kan videonya Kak Alfie. Nah akhirnya udah dari situ Hamin 7 aku ditelepon terus katanya mau ada project nih Wonderland Indonesia belum dikasih tau sama siapa gitu kan. Tapi masih belum tentu dipilih gitu terus akhirnya ini projectnya sama siapa gitu kan sama Kak Alfie Revoh aku langsung kayak semangatnya. Kayak dream come true ya. Betul dan saking semangatnya walaupun aku belum tentu terpilih jadi penyanyinya aku udah bener-bener kayak ngafalin lagunya. Dan bener-bener kayak wah ini kayaknya bukan project yang biasa aja dan ini adalah project ajaib. Walaupun aku belum ada gambaran Wonderland Indonesia itu seperti apa gitu. Dan akhirnya udah aku dari waktu itu pas lagi pulang kampung aku diberangkatin dari Manado ke Bali langsung syuting. Kita rekaman cuma setengah hari ya waktu itu Kak Alfie? Iya setengah hari. Setengah hari terus abis itu video klip cuma empat hari dan itu tuh bener-bener kayak enjoy banget terus kayak apa ya kayak yaudah lepas aja gitu. Iya jadi aku syuting tapi rasanya tuh kayak lagi liburan gitu Teo Cha. Iya lah pasti nah itu karena kamu menikmati kalau dipikir-pikir sekarang kan kayak syutingnya empat hari gitu kayaknya aduh capek banget yang kebayang di aku ya. Itu empat hari syuting doang karena biasanya kan syuting klip satu hari ataupun paling lama dua hari ya gak sih. Kalau empat hari tuh kayaknya itu udah butuh effort dan kerja keras yang luar biasa. Tapi Novia bisa menikmati itu sebagai liburan itu is a blessing. Iya mungkin karena memang Novia sudah terbiasa dari daerah juga gitu kan. Emang anak yang lahir di daerah di daerah jadi ya tinggalnya maksudnya masih di hutan juga gitu. Dan emang suka mainnya tuh ke gunung, ke pantai dan mungkin waktu itu pas pemilihan penyanyi manajernya Kak Alvi tuh bilang kalau. Jadi dulu itu Novia lagi posting, Novia loncat dari tebing ke pantai gitu. Nah mungkin mereka juga lihat wah ini anak bener-bener gitu kan. Ini anak nekat nih kayaknya. Iya. Sampai jumpa.